Selamat datang di channel kami Banyuwangi Motor spesialis body and repair Kota Kupang Nah kali ini kita akan menampilkan video restorasi jet body Toyota Corolla GL Corolla GL ini adalah sedan Toyota pertama yang memakai penggerak roda depan saudara ya Ini adalah generasi pertama Ini mobilnya sangat terawat sebetulnya saudara Makanya untuk jetnya itu masih ori tentunya ada tempelan cuma sedikit sedikit Nah ini kebetulan ada yang kropos-kropos makanya kita akan nge-chat ini dipilih-pilih Nggak di-chat semua loh saudara ya Sayang katanya orangnya mintanya masih ori Supaya tipis tetap kayak kaleng Nah kali ini dipilihin yang kropos-kropos atau yang dikenteng yang peot-peot saudara ya Nah seperti ini Ini sudah layak ini karena ini tempelan ya Ini tutup bakasi belakang ini dicet lagi nanti Karena ini juga nggak Seperti ini Ini nanti juga Ini juga tempelannya Ini bersama tenaga-tenaga profesional saudara Penaga impor dari Dili Timur Leste Ini prosesnya sekarang lagi Kita mau ngelepas gajah depan karena diatas gajah depan ini sudah pengengkak karena kropos dan tempelnya sudah tebal Nah kap mesin juga sudah kita lepas Nah ini proyek gajah depan ini Nah ini proyek gajah depan ini Nah ini proyek gajah depan ini Sangat-sangat terawat waktu ini Tapi masih pilih kaleng ini Kaleng ini Nah ini untuk sistem Sistem gajahnya ini pemasangannya pakai lem Bukan pakai karet ya Ini pakai lem Nah ini untuk Kropos logang ini Tembus Tembus sampai ke dalam Ini kita akan lepas Warnanya resiko Untuk pengawasan makanya kaca depan kita lepas Dan percualian juga lumayan dengan lepasnya Resiko supaya kacanya nggak lepas Nah ini logang-logang Ini saya kasih masuk tangan lain Jadi Potong tangan Begara lubang besar Nanti kita potong Kita tempel ke platnya Potong plat yang kropos Kita buang Kita tempel lagi Dengan plat baru Cat yang nilainya masih lumayan Masih lumayan bagus Untuk bagasinya Saya tolong tarik bagasinya Untuk bagasinya Kita buka Nanti 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 Jalurnya Siti-siti Cat Seperti ini Nah ini logang Sampai di tanah Otang Sampai di tanah Situ peyat tidak Tidak peyat Sehat Peyat Kita Ini tukangnya Satu lulusan dari Hongkong Juga dari Taiwan Satu lulusan Oh, i thought Sah set Lumayan masih utuh Nah cuma ini lokong-lokong Diutup bagasi Bagian dalam Oh ini masih utuh juga Tuh ini dongkeraknya Ini masih tahun lama Tahun 84an Jadi dongkeraknya masih Dongkerak selama Asik Coba kita Ke depan Nah ini terlokos dikit-sikit Nanti kita potong Kita gantung-gantungnya juga Kalau ini juga kita lepas nanti Seperti ini Kita lepas Buru lagi elan Pertama Ini rawan Apaan Oh lobang Oh lobang Oh lobang Oh lobang Basti ini Untuk bagian dalam Bukan Lobang Tolong budi apa bosan itu Potong Potong Lepas 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 Ini masih nyarah terus ini, HCC ini. Di interiornya masih ukur sudah, gaspur-gaspur. Kalau dipikir ini dari tahun 1980 lebih loh. Nah ini terroposnya dari sini, terropos semua. Tempolnya juga terropos banget. Ini jari saya tepuk juga. Astagfirullah, ini hancurnya bukan mati. Habis. Ini cuma akal-akalan semua. Dari dalam, lihat ini lemnya panjang. Oh ya, diakali lem saja ini. Tempol sampai sana. Nah ini. Oh, ternyata dari kiri sampai kanan lubang semua. Itu sebelah kanan kelihatan lubang. Kita potong semuanya nanti. Ini tempat menyimpan, apa ini? Air terjebak di dalam juga, terropos. Oh, pintunya banyak yang terropos. Nah ini, bagian dalam-dalam begini juga terropos. Ini kita potong. Ini tukangnya, tukang pertatuh itu. Cuman pakai lengan panjang, jadi nggak kelihatan. Dulu pernah ikut audisi ini. Lomba Tato dulu. Nah. Kondisi sebelumnya seperti ini. Nanti saya aktif proses pengerjaannya terus, sampai finishing. Supaya kita bisa lihat nanti hasilnya seperti apa, saudara ya. Karena ya cukup lumayan makan waktu ini. Kalau kita lihat dari prosesnya, atau lihat kondisi daripada mobil ini ya. Oke, saudara, jangan lupa komen lagi dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.